Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, good morning my students Anak-anak bagi wana kabarnya hari ini Semoga anak-anak masih sehat selalu ya Dan masih semangat dalam belajarnya Kembali lagi bersama miskiah Kalau bersama miskiah pastinya kita belajar tentang Bahasa Inggris Nah materi kita hari ini yaitu tentang Foods and drinks Ya coba dilihat Disini ada gambar makanan-makanan ya Pasti materi kita hari ini menyenangkan Karena bikin lapar ya Nah foods and drinks itu artinya Foods artinya makanan and Dan drinks minuman Ya hari ini kita akan belajar Pusat kata tentang jenis-jenis makanan Dan jenis-jenis minuman Nah yang pertama nih miskiah mau liatin Gambar apa ini anak-anak Gambar kue ulang tahun Iya Nah kue ulang tahun dalam bahasa Inggris Yaitu cake Ya cake Cata yang membacanya Kemudian yang selanjutnya Miskiah ada gambar lagi Nah ini biasanya makanan yang mengandung karbohidrat ya anak-anak ya Gambar di samping ini Biasa dimakan oleh orang-orang Eropa Kalau orang-orang Indonesia Makanan karbohidratnya nasi Kalau orang Eropa makannya ini Gapak? Roti ya Roti tawar bisa Roti biasa juga Termasuk karbohidrat Nah roti dalam bahasa Inggris Yaitu bread Bread Oke Ini tulisannya seperti ini E Huruf E itu dibaca E Ya Bread Oke Kemudian selanjutnya Nah Siapa yang lapar lihat gambar ini? Gambar apa ini? Gambar Mi ya Nah Mi dalam bahasa Inggris yaitu Noodle Noodle Coba kita ucapkan bersama-sama ya Dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Noodle Good Kemudian selanjutnya Nah siapa yang gak suka makanan ini? Pasti banyak yang suka ya Gambar apa ini anak-anak? Gambar Pizza Iya Nah Pizza Dalam bahasa Inggris yaitu Pizza Pizza Hampir sama ya Coba yuk kita ucapkan bersama-sama Dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Pizza Oke Nah kemudian Ada lagi gambar selanjutnya Ini Gambar apa? Gambar Ayam Tepung Atau ada juga yang menyebutkan Ayam Kentucky Ayam Olive Kalau di daerah sini ya Kemudian Nah ayam tepung ini Dalam bahasa Inggris yaitu Fried Chicken Fried Chicken Oke Pasti anak-anak sering mendengar ya Coba yuk kita ucapkan dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Fried Chicken Oke Kemudian selanjutnya Gambar apa lagi ini anak-anak Di samping Indonesia ini Gambar Nasi Ya Makanan utama di negara kita Nah nasi Dalam bahasa Inggris yaitu Rice Rice Oke Good Kemudian Terakhir jenis makanan yang akan kita pelajari hari ini Yaitu gambar yang ada di samping Indonesia ini Nah ini gambar apa ya Gambar macam-macam permen ya Ada banyak sekali Nah permen dalam bahasa Inggris yaitu Candy Candy Oke kita ucapkan bersama-sama Satu Satu Dua Tiga Candy Oke Kemudian Kita sudah selesai anak-anak Untuk belajar tadi Macam-macam makanan ya Tadi ada pizza Ada noodle Ada rice Ada cake Dan masih banyak lagi Selanjutnya kita akan Belajar tentang Beberapa jenis minuman Dalam bahasa Inggris Anak-anak sudah siap ya Ini sekian mulai dari yang Gambar ini Nah ini gambar apa anak-anak Pasti pada seneng ya Minum ini ya Ini gambar Es krim Nah Es krim itu Cara membacanya dalam bahasa Inggris juga gak jauh beda Tulisannya seperti ini Pasti anak-anak sering lihat ya Cara membacanya Tapi bukan es krim Tapi Ice cream Ice cream Oke It Itu dibaca ice Oke kita coba ucapkan bersama-sama Dalam hitungan ketiga ya Satu Dua Tiga Ice cream Oke Pinter Kemudian selanjutnya Nah ini biasanya Ada yang suka Ada yang enggak Karena rasanya pahit Gambar di samping ini Gambar Kopi Iya Nah kopi Dalam bahasa Inggris Yaitu Coffee Coffee Kalau dalam bahasa Indonesia Coffee Kalau dalam bahasa Inggris P-nya diganti huruf F Coffee Seperti itu Iya Kemudian selanjutnya lagi Jenis minuman yang kita Pelajari hari ini Yaitu gambar ini Gambar Teh ya Teh hangat Bisa S-T bisa Nah teh sendiri Dalam bahasa Inggris Yaitu Tea Tea Iya Seperti itu Kemudian Misalnya ada gambar lagi Nah ada yang tahu Anak-anak ini gambar apa? Gambar Susu segar Nah susu Dalam bahasa Inggris Yaitu Milk Ya Milk Oke Ini pasti anak-anak sudah tahu juga ya Kemudian selanjutnya Gambar Ini Nah Gambar Juice ya Juice buah-buahan Nah Juice dalam bahasa Inggris apa? Anak-anak Pasti sudah tahu juga ya Juice dalam bahasa Inggris juga sama Juice Tapi tulisannya seperti ini C U I C E Tapi bacanya bukan Juice Tapi bacanya Juice Tetap sama Seperti itu ya Dan yang terakhir Minuman yang selalu dibutuhkan sama tubuh kita Nah ada di samping miskiah ini Yaitu Air mineral Ya Nah air mineral Dalam bahasa Inggris Yaitu Mineral water Mineral water Water Oke Nah itu dia anak-anak Kosa kata tentang jenis-jenis makanan dan minuman Yang kita pelajari hari ini Miskiah sudah tuliskan semuanya Ada 13 Semuanya ya Di samping miskiah ini Sekarang miskiah akan membacakan Dan anak-anak menyimak dan boleh menirukan juga dari rumah ya Miskiah mulai dari judul-judulnya dulu Judul kita hari ini yaitu tentang foods and drinks Artinya makanan dan minuman Yang pertama ada cake artinya kue Nomor 2 bread artinya roti Nomor 3 noodle artinya mie Nomor 4 ada pizza artinya pizza Nomor 5 ada fried chicken artinya ayam goreng Ayam tepung Kemudian nomor 6 ada rice artinya nasi Nomor 7 ada candy artinya permen Nomor 8 ice cream artinya es krim Nomor 9 kopi artinya kopi Nomor 10 tea artinya teh Nomor 11 milk artinya susu Nomor 12 juice artinya juice Nomor 13 yang terakhir mineral water artinya air mineral Nah itu dia anak-anak materi yang sudah kita pelajari hari ini Semoga bermanfaat Dan semoga anak-anak tetap semangat ya Untuk pelajari rumahnya ya Misalnya cukupkan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh